kita minta sama Allah SWT jadi anak yang bakti seluruh perkara yang buat orang tua kita senang kita kerjakan kalau misalnya orang tuanya kita sudah meninggal bagaimana harus kita kerjakan amalan apa yang bisa kita kerjakan apalagi sekarang ini kita mau bulan Idul Fitri kita kalau mau Idul Fitri kita belikan baju untuk istri kita anaknya kita mereka bahagia semuanya termasuk amalan bagus cuman tolong juga belikan hadiah lebaran buat abah ibunya kita yang sudah meninggal hadiah apa yang kita kerjakan sewa satu orang untuk membacakan di makamnya abahnya inti atau ibunya inti Al-Quran 30 juz kalau yang tidak bisa sendiri berangkat sendiri ngerjakan sewa 15 orang per orang baca dua juz itu hadiah lebarannya kita kepada abah kita atau ibunya kita yang telah meninggal karena termasuk amalan sangat besar pahalanya pernah suatu hari seorang hamba soleh jalan di depannya pemakaman kemudian baca surat Al-Fatihah dan pahalanya dihibahkan kepada seluruh yang di pemakaman tersebut waktu pulang ke rumahnya tidur mimpi penduduk pemakaman tersebut pada rebutan rebutan pahalanya sampai ada satu diantara mereka dapat pahalanya wau yang diuntuk mereka kalau misalnya inti menghadiahkan 30 juz Al-Quran yang sangat besar ada lima amalan yang sangat dianjurkan inti kerjakan pada malam Idul Fitri untuk abah ibunya inti sudah meninggal tolong kerjakan semuanya ini punya dalil dari hadis Al-Quran yang pertama membaca Al-Quran 30 juz sewa satu orang bukan membaca di rumah membaca di makamnya lima orang ini ada semacam ini sering merupakan perihal yang sangat maklum sangat sering dikerjakan di kota Hadramur di kota Darim oleh para ulama para salafus soleh yang pertama kali mengerjakan adalah Imam Syafi'i waktu beliau dengar gurunya beliau namanya Les bin Sa'ad meninggal beliau membaca 30 juz di makamnya itu yang pertama yang kedua bacakan untuk mereka la ilaha illallah sebanyak 70 ribu karena Rasulullah mengucapkan dalam sebuah hadisnya man gala la ilaha illallah kanat fida'an lahum minanar barang setiap yang baca la ilaha illallah 70 ribu akan jadi pembebasnya indahkan dengan rakyat jahannam itu usahakan 70 ribu kemudian setelah membaca 70 ribu inti bilang Allahumma inni ishtaraytu bi gira'ati zab'in alhammin la ilaha illallah idkara gabati abi atau ummi minanar ada seorang ulama hadis dia membaca 70 ribu dari la ilaha illallah kemudian hadir ta'lim hadir majlis seperti biasanya sama murid-muridnya tatkala makan setelah selesai majlis makan itu salah satu muridnya tereak tereak dengan sangat keras suaranya ummi finnar ummi finnar ibuku finraka ibu neraka akhirnya apa ini tadi ulama hadis jadi mengucapkan di hatinya dia ya Allah aku beli pembebasan ibunya anak ini dari neraka jahannam dengan bacaanku tadi malam la ilaha illallah sebanyak 70 ribu gak sampai ukuran berapa menit itu anak tereak lagi mengucapkan ummi utkhilat ilal jannah dipindah dari rakyat surganya Allah itu amalan kedua di malam idul fitri hadiah kita kepada orang tua kita yang telah wafat apa baca la ilallah sebanyak 70 ribu lah 70 ribu ini harus satu orang diboleh dibagi-bagi kalau misalnya ada 10 orang per orang 7 ribu lebih lebih lagi lebih cepat lagi selesainya setelah terkumpul 70 ribu untuk iabah baca lagi 70 ribu untuk ibu itu amalan kedua amalan ketiga lebih mudah lagi namanya atika suhroh baca subhanallah wabihamdi seribu kali setelah baca seribu kali niatkan ini sebagai pembebasan apa saya dari neraka ini baca lagi seribu lagi untuk ibu yang ketiga yang keempat baca surat alikhlas sebanyak 100 ribu kali kalau tidak bisa yang hadis 100 ribu ada hadis kedua sebanyak seribu kali nah ini ini perlu dibagi-bagi dibagi-bagi 100 ribu kali kita misalnya baca dalam sebulan penuh atau 2 bulan 3 bulan setelah terkumpul 100 ribu kita minta sama Allah ini jadikan sebagai pembebasan abah saya dari neraka ini 100 ribu lagi untuk ibu saya pada suatu hari Rasulullah di peperangan tabuk itu melihat matahari tidak terlalu ceria sinarnya tidak terlalu cerang Rasulullah tanya kepada Jibril ya Jibril kenapa kok sinarnya matahari ini kalau tidak cerang katanya Jibril ya Rasulullah ada salah satu sahabatmu yang meninggal dan hari ini turun 7 ribu malaikat sholat jenazahnya dia 70 ribu malaikat turun dari langit diperantakan oleh Allah untuk sholat jenazahnya dia siapa dia Jibril Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi Rasulullah nanya kepada Jibril apa amalannya dia kok sampai kek gitu balasannya Allah dia ini ya Rasulullah setiap kali bangun duduk keluar masuk jalan dan lain-lain selalu lisannya baca dikasih pahala sama Allah malaikat yang turun kita minta dengan perantaranya Rasulullah dan dengan perantaranya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi orang yang pertama kali sholat jenazahnya kita malaikatnya Allah sebelum kaum muslimin itu dikasih kenikmatan malaikatnya Allah turun mensholatin kita karena doanya malaikat digabulkan itu amalan keberapa keempat yang kelima usahakan kita tidak putus sedekah tidak putus sedekah untuk mereka ini ambilkan misalnya tetangga dibuatkan nasi dikasih ingat tetangga niatkan untuk apa ya mungkin lagi untuk ibu sampai ada satu anak di zamannya salafus soleh dia nadhar setelah meninggal ibunya dia nadhar akan sedekah tiap hari untuk ibunya pada suatu hari tidak ditaktir ada sesuatu yang bisa disedekahkan sedih dia karena sudah nadhar akan sedekah untuk ibunya apa yang dia kerjakan keluar ke tempatnya sampah kelihatan kulitnya semangkah diambil sama dia dikasihkan ke himar himar itu kayak keledai atau dikasihkan sapi dimakan mimpi malam itu dia ibunya datang sering ngatakan kepada dia wahai anakku makasih banyak buah semangkahnya sudah sampai kepada aku saya ingin tidak adanya mau disedekahkan bukan artinya kita mau sedekah tiap hari dengan kulitnya semangkah selama kita mampu untuk nasi selama kita mampu untuk nasi atau apapun yang bisa nyenangkan hatinya orang lain apalagi ngasih kepada anak yatim itu lebih utama kita niatkan satu dua baju kasihkan ke anak yatim berapa banyak yang akan diterima di hari kiamat nanti ada satu orang di hari kiamat nanti sudah ditulis sama Allah sebagai penduduk neraka begitu mau ditarik sama malaikat mau dimasukkan neraka anak yatim yang dikasih baju tadi di hari dunia itu berhentikan dia ya Allah jangan masukkan dia ke dalam neraka sesungguhnya telah ngasih baju waktu aku masih hidup di dunia dulu maka Allah merentahkan malaikat untuk masukkan dia sama anak yatim ini ke surga ku berkatnya ngasih satu baju anak yatim kalau bisa ngasih dua ngasih tiga kita niatkan semata-mata untuk nyari Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh amalan yang kita kerjakan ya